Yang tidak pernah dilihat oleh mata Wala udun samiat Tidak pernah didengar oleh telinga penikmatan ini Bahkan wala khatar Di kolbin basah Tidak pernah terpetik sedikitpun Dalam hati seorang hamba Kata Ibu Abbas Ketika Menaksirkan sabda Rasulullah ini Dari Hadis kutsi ini Beliau berkata Inna nikmatil jannah Sinikmati dunia illal asma Semuanya kenikmatan Kenikmatan surga Yang ada pada kenikmatan dunia Ketika disebutkan dalam Al-Quran Itu hanya sekedar Penama Dan sekedar mirip dalam hal nama saja Jadi kalau disurga disebutkan Ada anggur Ada susu Ada madu Ya Ada khomar Di dunia juga ada Kata Ibu Abbas Itu sekedar mirip Dalam nama Mustahil akan mirip Dalam bentuk Rasa Ya Dan semisalnya Kenapa kenikmatan surga itu Sangat berbeda dengan Kenikmatan dunia Kenapa berbeda Nabi jelaskan Kata Ibnu Kudama Kenapa Kenikmatan surga itu Sangat berbeda dengan Kenikmatan dunia Rasulullah Rasulullah SAW Bersabda Ketika penduduk surga Telah masuk ke dalam surga Nada yu nadi Ketika penduduk surga Telah masuk ke dalam surga Muncullah suara Nah ini dia Kenikmatannya Subhanallah Impian kita seluruhnya Cita-cita kita seluruhnya Yang membedakan Kenikmatan surga Dan kenikmatan dunia Muncullah suara Satu Anakum Tahyaun Tahyauna Falatamutu Abadan Kalian akan hidup Selamanya Dan tidak akan mati Ini kenikmatan Tidak akan mungkin Ada di dunia Kalian akan hidup Selamanya Dan tidak akan Ada mati Satu Innakum Tasikhu Kalian akan Sehat selamanya Kalau sudah masuk surga Sehat selamanya Tidak akan mungkin Sakit Kenikmatan ini Tidak akan mungkin Ada pada dunia Nah jelaskan Supaya cita-cita kita Jelas Seorang mu'min itu Dalam hidup Itu butuh Cita-cita Yang harus dia pahami Yang ketiga Innakum Antashibu Kamu akan Mudah terus Dan tidak akan Mengalami Yang namanya Ketuaan Kenikmatan ini Tidak akan mungkin Ada di dunia Subhanallah Kamu akan hidup Tidak akan mati Kamu akan sehat Tidak akan sakit Kamu akan mudah Terus Dan tidak akan Tua Dan nikmat yang Paling ditakuti oleh manusia Ketika di dunia Ini Nikmat ini Hidup Mati Paling ditakuti Mati Sakit Tua Ini dihapuskan Ketika seorang Berada di surga Kemudian Kenikmatan berikutnya Segala bentuk Kelelahan Keletihan Semua Ditiadakan Ketika seorang Di surga Semua Ditiadakan Kelelahan Keletihan Gundagulana Capek Semua Ditiadakan Karena dunia itu Memang tempat Capek Maka itu Di surga Tidak ada lagi Tidur Karena tidur itu Juga capek Sebenarnya Tidak ada orang Tidur di surga Di surga itu Tidak ada lagi Orang kenyang Karena kenyang itu Juga capek Tidak ada kenyang Di surga Itu cuma dunia Saja Kamu kenyang Ketika di surga Tidak ada yang namanya Buang air kecil Buang air besar Beringus Ya Banyaknya Tai-tai Ya ada Teh hidung Teh telinga Teh gigi Teh kuku Di kepala Dihilangkan semuanya Subhanallah Kata Allah Jazzaam Dimakan Ya malun Sebagai balasan Dari apa yang kalian Lakukan Kemudian termasuk dari Kaedah Penikmatan surga Yang tidak akan mungkin Ada di dunia ini Kata Ibn Kudama Apa yang dikehendaki oleh jiwa Itu pasti diberi Walaupun pada perkara yang mustahil Tidak masuk akal Itu pasti diberi ketika di surga Segala apapun yang kau minta di surga Itu pasti dikabulkan Seandainya kalian masuk ke dalam surga Dan minta sayap Akan diberikan sayap Untuk terbang Maka itu dalam Riwayat Imam Al-Bukhari Tentang kejadian anehnya Tentang seorang Yang minta kepada Allah Ya Allah Saya sudah terbiasa Bercutat tanam di dunia Kebiasaan ini Saya tidak mau hilangkan Ketika di surga Padahal di surga kan Tidak perlu tidak tanam Segala yang melelahkan Dan meletihkan Itu dikiadakan Tinggal minta tersedia Ya Tidak perlu lepasan grep Tidak perlu Segala keletak Kelelahan Keletihan Dini Ya Allah Saya ingin bertindak Tanam Kebiasaan ini Tidak bisa Saya tinggalkan Maka segala apa yang Diminta Akan dikabulkan oleh Allah Tapi ingat Kaedah Kelelahan Keletihan Itu dikiadakan Maka orang ini pun Menaburkan benih Lihat ya Waktu menaburkan benih Waktu tumbuhnya Waktu berbuahnya Itu semua bersamaan Allahu Akbar Semua bersamaan Ketika ditaburkan Langsung tumbuh Langsung berbuah Begitu juga dengan Kisah seorang Yang mungkin di dunia Dia tidak punya anak Dia minta kepada Allah Ya Allah Sihimu sekali punya anak Ya Allah Padahal Punya anak itu Kelelahan dan keletihan Tapi Allah kabulkan Dua yang sahih Allah kabulkan Tapi kelelahan dan keletihan Itu dikiadakan Maka waktu hamilnya Waktu melahirkannya Itu bersamaan semuanya Dan anaknya langsung besar Allahu Akbar Seorang muslim itu punya Cita-cita yang tertinggi Rasulullah ingatkan Ila sa'altumullah Fas'alun firdaus Jika kalian minta Kepada Allah Ingat Minta surga firdaus Karena surga firdaus Itu berada di tengah surga Dan surga yang paling tertinggi Siapa yang diantara kalian Sudah usianya 40 tahun ke atas 40 tahun lebih Ingat-ingat Ingat-ingat Miki surga Ingat-ingat Miki akhirat Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Al-Quran Ketika kalian sudah masuk Pada puncak-puncak Kematangan Dalam berpikir Apa itu Seorang berada Dalam puncak Kematangan Dalam berpikir Kata Allah Ketika berusia 40 tahun Itu sudah berada Pada puncak Kematangan Dalam berpikir Jika sudah 40 tahun ke atas Dia belum Bisa meninggalkan Kebiasaan buruknya Maka dikhawatirkan Dia tidak akan Mampu meninggalkan Kebiasaan buruk itu Sampai dia meninggal Kalau dia tidak bisa Meninggalkan Pemotoran ke atas Dan dia akan mati Di atas Kebiasaan buruk itu Orang 40 tahun Ke atas Ya Tidak pernah Minta surga Tidak pernah Mendalami Apa kenikmatan Surga Lali terus Dengan dunia Pada 40 tahun itu Saudaraku Kata Allah Puncak Kematangan Dalam berpikir Ingat-ingat Sudah dekat itu Ajal Sudah dekat itu 40 tahun ke atas Sudah Bertambahnya umur Itu hakikatnya Berkurangnya umur Jangki kira Bertambah umur Artinya bertambah Terus umurku Tidak Bertambah umur Itu hakikatnya Berkurangnya umur Maka itu Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan Orang kalau 40 tahun ke atas itu Banyak berdoa Dengan doa ini Doa ini Ya Allah Berikanlah kepada Hambamu ini Kekuatan Untuk Mensyukuri Nikmat Yang Engkau berikan Kepadaku 40 tahun Saudaraku Kalian diberikan Umur 40 tahun Banyak-banyak berdoa Ya Allah Berikan saya Kemampuan Untuk bersyukuri Ini 40 tahun Anda 40 tahun Ke atas Belum sholat Subhanallah Baru Anda Mengatakan Hamba yang bersyukur Mustahil 40 tahun Belum sholat Allah berikan Usia 40 tahun Anda Belum sholat Anda tidak yakin Adanya surga Dan rakyat Yang masih berbohong Suka berbohong Subhanallah 40 tahun Itu kata Allah Puncak kematangan Bermatang Sudah berpikir Bukan lagi Anak-anak Sudah bisa berikan Ini benar Ini salah Ini jalan menuju surga Ini jalan menerakan Dia sudah bisa Memahami Dunia itu Sementara Akhirat kekal Allah sebutkan Sudah berada Pada puncak Kematangan Yang sudah Usia 40 tahun Berada pada Puncak-puncak Kematangan Untuk berpikir Berpikir Mungkin banyak-banyak Berpikir Umur anak Adam Itu berputar Di antara 60-70 tahun Kalau ada Lebih Itu sangat sedikit Sekali Seorang Muslim itu Memahami Akan Sabda Rasulullah Dunia itu Adalah penjara Bagi seorang Mumin Dan janda Bagi orang-orang Kafir Subhanallah Kenikmatan surga Adalah sebuah Kenikmatan Yang tidak bisa Digambarkan Maka itu Kalau kita Ditanya Ustaz Kalau kita Masuk surga Berapa Bidadari Yang kita Dapatkan Kenapa Tengok sekali Berapakah Bidadari Kira-kira Kita dapatkan Kalau kita Masuk surga Jawabannya Berapa Yang kau Mau Kalau kau Mau seribu Dikasih Kau seribu Dan tidak Akan ada Yang bisa Halangi Kamu Siapa Yang mau Halangi Kamu Siapa Yang mau Marah-marah Kalau istrimu Seribu Siapa Yang mau Mengomel Siapa Yang mau Lempar-lempar Piring Ketika Sama Dengan Ketika Kamu Diduduk Baru Sebut Poligam Sebelum Lempar Piring Subhanallah Kenikmatan Surga Betul-betul Sebuah Kenikmatan Yang harus Senantiasa Seorang Hamba Dalam Sejudnya Berdoa Tidaklah Seorang Mumin Berdoa Kepada Allah Tiga Kali Dengan Doa Ini Ya Allah Saya Minta Kepadamu Surga Saya Minta Kepadamu Surga Ya Allah Saya Minta Kepadamu Surga Kecuali Surga Akan Berkata Allahumma Adakhil Ya Allah Masukkan Orang Ini Masukkan Orang Ini Kedalam Sesungguhnya Surga 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 Itu Lebih dekat Dari Tali Sendal Salah Seorang Di antara Kalian Kalian Tau Tali Sendal Surga Itu Lebih dekat Dari Tali Sendal Salah Seorang Di antara Kalian Dekatnya Itu Surga Subhanallah Karena Tidak Ada Sekecil Apapun Suatu Amalan Yang Bisa Masukkan Seorang Kedalam Surga Kecuali Pasti Telah Diajarkan Tidak Ada Cara Amalan Sekecil Apapun Yang Bisa Masukkan Seorang Hamba Kedalam Surga Kecuali Telah Diajarkan Oleh Rasulullah Maka Itu Kalau Ada Orang Mengerjakan Suatu Amalan Yang Tidak Pernah Diajarkan Rasulullah Maka Tidak Jalan Kedalam Surga Nabi Melihat Seorang Laki-laki Yang bersenang-senang Dengan Bidadari Surga Karena Dia Melakukan Suatu Amalan Yang Banyak Dianggap Inting Oleh Manusia Yang Kebanyakan Manusia itu Mempunyai Sifat Egois Tidak Pernah Memperhatikan Orang Lain Mau dirinya Saja Tapi Orang Ini Punya Satu Amalan Yang Jarang Sekali Tidak 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 Disemukan Orang Ini Apa Itu Dia Suka Menyingkirkan Duri Di Jalan Yang Mungkin Tidak Asal Cuek Dengan Masalah Ini Orang Ini Masuk Ke Dalam Surga Disebabkan Karena Menyingkirkan Duri Di Jalan Allahu Akbar Betul Surga Itu Lebih Dekat Dari Tari Sendal Salah Seorang Di Antara Kalian Akan Tetapi Neraka Itu Juga Demikian Rasulullah Sallallahu Assalamuala Inna Ahadukum Layak Malu Bi Amal Ahli Jalan Hatta Mayak Kuno Bayna Wabayna Illa Dira Un Fayas Biku Al Kitab Faya Malu Bi Amal Ahli Nah Salah Seorang Di Antara Kalian Setiap Harinya Pagi Siang Malam Siang Pagi Melakukan Amalan Penduk Surga Sehingga Tidak Ada Antara Dirinya Dengan Surga Kecuali Dengan Sasta Surga Telah Dilihat Baunya Surga Telah Dicium Dekat Sekali Surga Tapi Allah Takdirkan Dia Melakukan Amalan Dia Tutup Kehidupannya Dengan Amalan Penduk Neraka Maka Dia Pun Masuk Kedalam Neraka Disebutkan Para Ulama Penyebabnya Apa Orang Ini Kenapa Dia Masuk Kedalam Neraka Yang Sebelumnya Dia Melakukan Amalan Amalan Penduk Surga Disebutkan Para Ulama Orang Ini Ketika Dia Melakukan Amalan Amalan Penduk Surga Itu Niatnya Rusak Maka Itu Hati-hati Dalam Beramal Melakukan Kebaikan Menghadir Majelis Ilmu Bersadakoh Melakukan Amalan Kebaikan Apa Saja Yang Pertama Ditanamkan Untuk Siapa Dan Karena Siapa Kapan Ini Rusak Sudah Tidak Beranfaat Semuanya Setiap Kali Melakukan Amalan Tanamkan Ini Untuk Siapa Ini Untuk Siapa Saya Melakukan Maka Tua Ketika Bertanya Kepada Rasulullah Ibn Jada'an Karna Filjahiliyah Yasilur Rahim Waitu Ibn Miskin Ya Rasulullah Adalah Ibn Jada'an Adalah Suka Menyambung Tari Silat Rahmi Dan Suka Memberikan Makan Orang Miskin Apakah Yang Dilakukan Ini Semua Bermanfaat Kata Nabi Tidak Sedikit Pun Tidak Bermanfaat Amalan Ini Kenapa Dia Tidak Tau Kepada Siapa Diserahkan Amalan Ini Dia Tidak Tau Niat Niatnya Itu Kepada Siapa Maka Itu Kalau Kita Melakukan Amalan Selalu Perbaiki Niat Karena Niat Itu Penentu Diterima Tidaknya Besar Kecilnya Itu Tergantung Niat Seorang Hamba Surga Itu Lebih Dekat Dari Tari Sendal Salah Soalan Diantara Kalian Dan Neraka Itu Pun Demikian Siapa Orang Orang Yang Dirindukan Dengan Surga Ketahuilah Adalah Orang Orang Yang Bersabar Dan Bersyukur Surga Itu Merindukan Orang Orang Yang Bersabar Dan Bersyukur Tidak Mungkin Ada Orang Masuk Surga Jika Tidak Dihiasi Dengan Dua Sifat Ini Kesabaran Dan Kesyukuran Maka Itu Ketika Penduk Surga Terlalu Masuk Dalam Surga Ketika Masuk Di Pintu Surga Malikat Pun Mendoakan Dengan Doa Assalamualaikum Bima Sobartum Fani Mah Ukbad Dar Sukses Kalian Semuanya Sukses Kata Malikat Sukses Kenapa Sukses Karena Kalian Mampu Bersabar Supanya Kesabaran Itu Kunci Sukses Masuk Dalam Surga Kesabaran Surga Itu Senikmat Nikmat Tempat Kembali Seorang Hamba Maka Dalam Ruat Yang Suhi Seorang Kalau Masuk Surga Bentuknya Seperti Bentuk Nabi Adam Ini Hadis Disuhikan Oleh Silalbani Ketika Masuk Surga Dia Bentuknya Bentuk Nabi Adam Ya Dalam Ruat Yang Lain Orang Masuk Surga Itu Bentuknya Sama Semua Bentuk Bapak Mereka Yaitu Adam Dan Ruat Yang Suhi Adam Itu Setinggi Berapa Situ Naziro 60 Hasta Yaitu Sekitar 30 Meter Ya Seorang Itu Akan Berbentuk Seperti Bentuk Adam Dalam Satu Rupa Semuanya Ya Tidak Ada Yang Hitam Ya Tidak Ada Yang Besek Mancung Apa Yang Beda Pokoknya Satu Semua Rupa Dihilangkan Semuanya Disebutkan Dalam Hadis tersebut Orang Yang Masuk Surga Hatinya Itu Akan Menjadi Hati Nabi Ayub Semuanya Diubah Hatinya Menjadi Hati Nabi Ayub Kenapa Dijadikan Patokan Nabi Ayub Kenapa Kenapa Diambil Hatinya Hati Nabi Ayub Ya Nabi Ayub Mengumpulkan Dua Sifat Apa Itu Kesyukuran Dan Kesabaran Ketika Ditimpa Musibah Bayangkan Ya Subhanallah 18 Tahun Dijerah Penyakit Dijerah Kemiskinan Dijerah Musibah 18 Tahun Dikucilkan Dijahui Dihina Apa Doanya Antara Hamurrahimin Mekumah Merahmati Ya Allah Hatinya Nabi Ayub Itu Mampu Mengumpulkan Kesabaran Dan Kesyukuran Ini Paling Sulit Seorang Hamba Ketika Ditimpa Ujian Mengumpulkan Dua Ini Biasanya Paling Tingginya Dia Mampu Sabar Tapi Jarang Mampu Bersyukur Nabi Ayub Ketika Ditimpa Ujian Dia Mampu Mengumpulkan Dua Dia Mampu Bersabar Dan Mampu Bersyukur Maka Seorang Hamba Ketika Masuk Dalam Surga Hatinya Diuam Jadi Hati Nabi Ayub Hati Yang Mampu Bersabar Dan Mampu Bersyukur Surga Itu Milik Allah Bukan Milik Para Nabi Bukan Milik Kita Surga Itu Miliknya Allah Allah Masukkan Siapa Yang Allah Kehendaki Dan Allah Tersebutkan Ciri-ciri Penghuni Surga Adalah Orang Hamba Yang Mampu Bersyukur Dan Bersabar Surga Itu Bukan Hanya Dimasuki Oleh Orang Kaya Saja Orang Miskin Bisa Tenggi Bukan Hanya Orang Bahag Saja Orang Jelek Pun Bisa Masuk Bukan Hanya Orang Arab Non Arab Juga Bisa Ketika Dia Mampu Bersabar Dan Bersyukur Orang Miskin Itu Akan Mendahuli Orang Kaya Niatu Amin 500 Tahun Perjalanan Dari Belum Masuk Surga Dari Orang Kaya 500 Tahun Perjalanan Kapan Ketika Orang Miskin Mampu Bersabar Diatas Kemiskinannya Kalau kita Diuji oleh Allah Dengan Kemiskinan Jangan Sekali-kali Lakukan Dua Hal Ini Yang Menyebabkan Kamu Didahuli Oleh Orang Kaya Masuk Surga Pertama Pertama Jangan Sekali-kali Ketika Allah Menguji Kamu Dengan Kemiskinan Kamu Menampakkan Kemiskinan Itu Seakan-akan Kemiskinan Itu Sebuah Kehinaan Dan Celahan Bagimu Kalau Allah Uji Kamu Dengan Kemiskinan Jangan Selalu Nampakkan Kemiskinan Tapi Nampakkan Kesabaran Nampakkan Kesabaran Tegar Kokoh Diatas Kesabaran Ketika Allah Uji Kamu Dengan Kemiskinan Jangan Kamu Sombong Karena Ingat Termasuk Ciri-ciri Dekatnya Hari Kiamat Semakin Berganti Masa Semakin Mendekat Hari Kiamat Semakin Banyak Orang Yang Miskin Itu Sombong Orang Miskin Yang Sombong Tarek-tarek Kani Mau Dibilang Tidak Mau Bersabar Ya Pamer-pamer HP-nya Ada HP kredit Apa Mobilnya Mobil rental Sejelek-jeleknya Kebohongan Dia Mengalahkan Orang Yang Berbohong Karena Dia Dua Kali Berbohong Jadi Toloknya Berbohong Dia Siapa Itu Al-Mutashabbi Orang Yang Berkenyang-kenyangan Dari Apa Yang Buka Miliknya Tidak Usah Mikir Pamer-pamer Orang Yang Buka Milik Kamu Kamu Bersabar Di Atas Kemiskinan Itu Sampai Allah Sampai Surga 500 Tahun Lebih dahulu Daripada Orang Kaya Ketika Allah Takdirkan Kamu Menjadi Orang Kaya Kau Bisa Lebih Dahulu Masuk Kedalam Surga Dibanding Orang Miskin Ketika Kau Mampu Apa Ayah Bersyukur Bersyukur Ketika Kau Mampu Bersyukur Kamu Lebih Luar Masuk Kedalam Surga Karena Surga Merindukan Orang Yang Bersyukur Rindu Sadi Kalau Allah Uji Kamu Dengan Kekayaan Ingat Jangan Engkau Menampakkan Kekayaan Sehingga Membuahkan Kesumbungan Tapi Nampakkanlah Kesyukuran Supaya Allah Merindukan Supaya Surga Merindukan Kamu Surga Merindukan Orang-orang Yang Mampu Bersabar Dan Mampu Bersyukur Subhanallah Seorang Istri Paling Mudah Untuk Masuk Dalam Surga Ketika Dia Bersuami Ingat Ketika Dia Bersuami Seorang Wanita Itu Sangat Mudah Masuk Kedalam Surga Ketika Dia Bersuami Sebaik-baiknya Wanita Adalah Wanita Yang Bersuami Dibanding Wanita Yang Tidak Bersuami Karena Suami Itu Cara Mudah Adanya Suami Cara Mudah Masuk Kedalam Surga Karena Suami Itu Dengan Adanya Suami Seorang Wanita Itu Mampu Bersyukur Dan Mampu Bersabar Tidak Ada Ujian Yang Terberat Bagi Wanita Kecuali Suami Jika Dia Mampu Bersyukur Di Atas Kebaikan Suaminya Jalan Pintas Masuk Kedalam Surga Jika Dia Mampu Bersabar Di Atas Kekurangan Suaminya Maka Jalan Pintas Dia Masuk Kedalam Surga Para Istri Jika Suami Tak Punya Banyak Kelebihan Kelebihan Harta Kelebihan Ketampanan Kelebihan Ahlak Semua Kelebihan Maka Banyak Banyak Langkah Bersyukur Bersyukur Di Atas Kenikmatan Ini Dan Seorang Wanita Itu Nanti Dikatakan Dia Bersyukur Terhadap Kenikmatan Suami Apabila Ingat Ini namanya Bersyukur Ini namanya Jalan Menuju Surga Jadi Kesyukuran Itu Cara Mudah Masuk Kedalam Surga Seorang Wanita Itu Dikatakan Dia Bersyukur Kepada Kebaikan Suaminya Apabila Dia Menggunakan Kenikmatan Itu Di Atas Kebaikan Dia Gunakan Kenikmatan Itu Di Atas Kebaikan Suaminya Rajin Misolat Rajin Taklim Orangnya Jujur Orangnya Baik Punya Kelebihan Harta Dia Syukuri Dengan Cara Apa Dia Layani Suaminya Dengan Baik Dia Urus Dia Cucikan Pakainya Dia Siapkan Makanannya Dia Layani Semuanya Itu Bentuk Kesyukuran Kalau Kalau Suaminya Baik Kita Malas Suaminya Baik Ya Kejajur Haka Ingat Itu Bukan Nilai Kesyukuran Kalau Para Istri Diuji Oleh Allah Dengan Suami Yang Penuh Kekurangan Kekurangan Harta Kekurangan Fisik Kekurangan Akhlak Kekurangan Semuanya Wanita Ketahuilah Itu Juga Pintu Surga Untuk Jangan Kau Kira Suami Yang Kurang Itu Bukan Pintu Surga Jangan Kau Kira Suami Saja Yang Baik Itu Pintu Surga Tidak Suami Yang Jelek Itu Juga Pintu Surga Untuk Jangan Sedikit Minta Cerai Minta Cerai Minta Cerai Ketika Suaminya Ada Sedikit Kesalahan Suaminya Ada Sedikit Kekurangan Itu Surga Kalau Kamu Mampu Bersabar Di Atas Kekurangan Itu Dunia J Sabar Kalau Kamu Mampu Bersabar Di Atas Kekurangan Seorang Suami Maka Surga Itu Sangat Merindukan Tidak Jama'ah Salat Maghrib Yang Semoga Dirahmati Dan Dukati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Marilah kita Menjadi Hamba-hamba Yang Mampu Bersabar Mampu Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apapun Profesi Kita Apapun Pekerjaan Kita Dimanapun Kita Berada Apapun Kondisi Kita Selalu Senantiasa Menjadi Hamba Yang Bersabar Dan Bersyukur Surga Itu Sangat Merindukan Hamba-hamba Yang Mampu Bersabar Dan Mampu Bersyukur Sampai Jam Rapa Sudah Masuk Belum Jadi Saudaraku Yang Semoga Dirahmati Dan Bukali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamualaikum Bimasabarkum Fani' Ma'uk Bedar Ini Doa Malaikat Ketika Seorang Masuk Dalam Surga Mereka Doakan Assalamualaikum Keselamatan Antukmu Dari Kesabaran Yang Mampu Kalian Lakukan Semuanya Surga Itu Balasan Yang Terbaik Bagi Orang-orang Yang Beriman Bersabar Ketika Hidup Hidup Wartum Fani' Ma'uk Baddar Keselamatan Bagi Orang-orang Yang Mampu Bersabar Ketika Di Dunia Sungguhnya Surga Itu Alasan Nikmat Nikmatnya Tempat Kembali Seingat Seingatkan Lagi Terakhir Bagi Sedara Sedaraku Bertambahnya Umur Itu Hakikatnya Berkurangnya Umur Terus Umur Itu Bertambah Kematian Semakin Mendekat Di Akhirat Itu Hanya Ada Dua Tempat Surga Atau Neraka Kita-kita Yang Sudah Berada Di Usia-usia Kematangan Dalam Berpikir Empat Pau Tahun Ke Atas Saya Ingatkan Matang Mikir Dalam Berpikir Cari Kebiasaan Yang Baik Tinggalkan Kebiasaan Buruk Berteman Dengan Teman-teman Yang Baik Tinggalkan Teman-teman Yang Jelek Orang Kalau Empat Puluh Tahun Itu Sudah Berazam Dalam Dirinya Ya Saya tidak Mau berbohong Lagi Saya tidak Mulai Terlambat Selat Berjamaah Saya Selalu Harus Berada Di Shop Yang Terdepan Dia Mengazamkan Dalam Dirinya Karena Empat Tahun Itu Adalah Puncak Kematangan Dalam Berpikir Dia Harus Sudah Berpikir Sematang Matangnya Bahwa Dia akan Meninggalkan Dunia Ini Untuk Menuju Kepada Alam Yang Kekal Dan Abadi Umur Anak Cucu Adam Itu Hanya Berputar Diantar 60-70 Tahun Jika Ada Lebih Itu Ada Sebuah Kelebihan Yang Allah Berikan Kepala Kita Mudah Mudah Nasihat Ringkas Ini Bisa Memberikan Manfaat Bagi Saudara Saudaraku Saya Ingatkan Kembali Jangan Sampai Lupa Selalu Disertakan Dalam Doa Kita Allah 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 Ya Ya Allah Saya Minta Kepadamu Surga Dan Minta Pendungan Dari Yang Menyerah Minta Pendungan Dari Nerah Dan Bisa Berikan Manfaat Misalnya Setelah Tanya Jawab Dari 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 Allah akbar Allah Terima kasih 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 Ketika dia menjadi seorang pemimpin Hendaknya Dia mempunyai ciri ini Yaitu adil Karena itu cara yang mudah Dia masuk ke dalam surga Jika dia seorang pemimpin Jika dia seorang pemimpin Dia memperhatikan hak-hak Dari orang-orang yang dia pimpin Begawenya Ya, amanahnya, amanahnya Yang penting kirinya dia adil Dia selalu memperhatikan tentang keadilan Supaya dia mendapatkan naungan Dari naungan-naungan Allah subhanahu wa ta'ala Wanita dikabarkan yang terima kasih Ya, di neraka di neraka Ya, 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 yang terima kasih Lalu apa yang harus orang wanita lakukan agar terhindar darinya? Yang dia lakukan, dia memahami apa penyebab wanita itu kebanyakan penyelaka. Dan Nabi sebutkan kan penyebabnya di situ setelahnya. Penyebabnya bukan karena tidak sholat, mencuri, berzinah, bukan. Penyebab kebanyakannya adalah disebutkan kuflur asyir. Karena dia mengkufuri kebaikan-kebaikan suaminya. Dan ingat kalau ada seorang isteri yang durhaka terhadap suaminya, itu dalam agama dikatakan kufrun. Karena besarnya dosanya. Maka itu yang dia hindari atau yang dia lakukan tadi. Kalau suaminya punya kelebihan, dia syukuri. Dengan melaksanakan, menggunakan kenikmatan itu dengan ketaatan. Kalau suaminya punya kekurangan, dia bersabar. Karena kesabaran dan kesyukuran itu jalan pintas bagi wanita untuk masuk ke dalam surga. Jadi wanita yang menikah itu jauh lebih luar masuk ke surga daripada wanita yang tidak menikah. Dan dia punya jalan pintas yang sangat mudah baginya. Yaitu keberadaan seorang suami. Maka itu jangan main-main dengan suami. Bagaimanapun kurangnya dia, sabar. Sabarkan dunia ini. Sabar. Bagaimanapun kurangnya dia, 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 sabar. Tapi agama menggariskan Walaupun seorang istri berkata kepada suaminya Setelah kamu sebanyak bintang di langit Tidak akan jatuh talak Karena kurang akal Artinya kurang berpikir Kematangan dalam berpikir itu kurang Ada masa-masa haidnya Muda depresi Kecemburuan yang tinggi Tapi ingat Kurang akal dan kurang agamanya ini akan hilang Ketika dia masuk ke dalam surga Itu tadi Kiat wanita muda masuk ke surga Yang pertama dia menikah Dia punya suami dulu Dia punya suami Kalau Allah takdirkan suaminya Punya kelebihan Apa yang dilakukan? Bersyukur Subhanallah Allah takdirkan Suaminya Punya kekurangan Kekurangan harta Kekurangan ketampanan Kekurangan ahlak Kurang-kurang-kurang semuanya Kurang dompetnya Uang Semua kurang Sudah Dia bersabar dunia Mudah-mudahan Dengan kekurangan Suami saya ini Allah takdirkan Saya masuk ke dalam surga Saya masuk ke dalam surga Saya masuk ke dalam surga Jadi tidak selamanya Suami yang jelek Itu bukan Jalan pintas Bagi seorang wanita Itu untuk masuk ke dalam surga Dia mampu bersabar Siapa suaminya? Asia bintu Muzahim Dia di buatkan rumah di surga Dia mampu bersabar Ya Dia paham yang lain Nggak ada ya Ya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Seorang istri yang bersyukur Dan bersabar postad Apabila dia gunakan Semua kekurangan suaminya Dia akan menjadi jalan Untuk surga merindukannya Yang saya mau tanya Postad Ketika seorang istri Yang pada saat Saat ini Lagi Pandemi misalnya Serbah kekurangan misalnya Adakah mungkin kiat-kiat dari Pak Ustad Yang bisa Dibagi ke kami Untuk Mendidik istri-istri kami di rumah Untuk lebih bersyukur dan bersabar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Postad Sesungguhnya Kesabaran dan kesyukuran itu Adalah dua nikmat Yang hanya diberikan kepada manusia Dia tidak diberikan kepada binatang Binatang itu tidak ada kesabaran dan kesyukurannya Binatang itu tidak ada Bagaimanapun baiknya Tidak ada kesyukuran dan kesabarannya Kesabaran itu Tidak diberikan kepada malaikat Hanya diberikan khusus Kepada siapa? Kepada manusia Ya Kesabaran dan kesyukuran Kesabaran dan kesyukuran itu memang butuh dididik Ya Butuh dididik Namanya juga sabar Jadi butuh dididik Biasa dengan sabar tidak ada ujungnya Jadi memang kalau pandemi seperti ini Ya tidak ada jalan yang ikut Bersabar Bersabar Selalu diingat Dunia jini Apa ya? Ya begitu lah dunia Sahab disibutkan tadi Dimana bedanya Kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia Dimana bedanya tadi satu Apa pertama? Disibuknya benuk udama Apa tadi? Orang akan kekal Tidak akan mati Ini kan dunia tidak ada Yang kedua Sehat Tidak akan sakit Tiga Mudah Tidak akan tua Apalagi Tidak ada kelelahan Keletian Itu kan yang membedakan Memang kalau kita masih di dunia Memang butuh kesabaran Nanti di akhirnya tidak ada lagi Ya Semuanya insya Allah Kiat-kiatnya Ya Banyak-banyak belajar Membaca tentang keutamaan sabar Perhatikan nilai kesyukuran Ya Ya Namanya juga dunia itu Anda idamakan dunia Kecuali pasti Padahal ada kelelahan dan keletihan Ya Pasti ada kelelahan dan Keletian Yang namanya juga dunia Sejujurnya bisa memberikan manfaat Bagi saudara Kemudian apa yang kita lakukan pada hari ini Memberatkan aman Satu lagi Sedikit lagi Bagaimana jika seorang wanita Merasa kurang Tidak sebanding Dari sisi agama dan ahlak Dengan ikhwar Dalam melakukan proses ta'aruh Apa yang harus dilakukan Ahwat tersebut Bagaimana jika seorang wanita Merasa kurang Tidak sebanding Dari sisi agama dan ahlak Ya Ingat Penyesalan itu Tidak bernilai dan tidak berarti Setelah engkau menjalani pernikahan Maka itu menyesal memang Sebelum Sebelum kamu Menikah Menyesal memang Bila memang Tidak mojat Tidak bagus Tidak bagus Tidak bagus Silahkan Kamu dibuka Selewet-lebarnya Menolak Tukang utang ini Ihwa Tidak mau Silahkan Tolak Ini Ihwa pendek Silahkan Tolak Tidak bagus Tolak Silahkan Terbuka Bahkan disitu Dibuka pintu Ihwa Tidak ada masalah Tapi kapan kamu Sudah masuk Dalam pintu pernikahan Ingat Semua harus Disabarkan Dan disyukur Bukan diceritakan Pokoknya sabar Sabar Kalau kamu sudah masuk Tidak ada penyesalan setelahnya Kamu bersabar Ya Mudah-mudahan itu surga bagimu Ya Mudah-mudahan itu surga bagimu Nah sini dimarahi oleh ayahnya Setiap hari Hampir setiap hari Itu dia dimarahi Tidak ada Senjata bagi seorang Orang tua Dalam memperbaiki anaknya Kecuali doa Ketika sekolah Tidak mampu Guru tidak mampu Siapapun tidak mampu Ingat orang tua Kalian masih punya Allah Bagaimanapun nakalnya Anakmu Kamu punya doa Imam Bukhari itu Ketika masih kecil Buta matanya Buta Kasian Lihat itu Buta itu Buta Tiba-tiba melihat Penyebabnya kenapa Karena minum obat Karena ini apa Kenapa Doa ibunya Sesuatu yang tidak mungkin Itu bisa menjadi mungkin Karena doa Jadi kalau ada kasus-kasus seperti ini Ya Andalkan selalu doa Banyak-banyak Mendoakan Karena doa orang tua itu Dikabulkan oleh Allah Tidak ada pemisah Antara dirinya dengan Allah Ya Apapun nakalnya Bagaimanapun Apa namanya Tingkat kenakalannya Ya Selalu Diandalkan saja Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu alam Ya Sampai sini ya Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala